Adi ya, su jam 10 nih ayam masih kukurukulai. Hayo, ayam-ayam disini nih suseng tau jam per kukurukulai. Mara Adi, nasibit hampir siantari bikin kakak lomboy, balong isi porong. Adi semua masa? Kakak ya, cuma ada penutup saji saja ya. Perjalanan dari kampung kan jauh, suhu pasti bikin lapar. Lah Adi sih mau masak apa kak, apa kak? Eits, betes yang ngajah saja. Masak kakak laki-laki seboosa biji datang dari kampung. Betes yang siap makanan bagaimana. Betes subali ayam goreng dengan sup. Mahal kasih ngadi, jam buang-buang keping per makanan mahal begitu. Itu sudah kakak, betes belum tau mau masak baik-baik. Hei, kalau tau masak apa saja? Air panas dan sari misa kakak. Dalam surga. Lah selama ini makan apa? Kuliah semua tiga tahun di kota nih, sari misa harus. Sing tuh kakak, betes jaga bali makanan jadi saja. Lalu kasih bedeng sayur yang mama jaga kirim, Adi bikin apa kakak? Betes jaga kasih pertamang masa kakak, laba G2. Tuhan, laba lajar juga Adi. Semuanya rantau nih, siap boleh manja lah. Mama sabar apa lah kakak? Tiap bulan kakak kasih uang, mama papa kasih uang. Kan bisa bali saja. Kita paling sing bisa iris bumbu ya. Adi, lah kalau iya selusa kawin bagaimana? Mau kasih makan laki segala hari dan jajan luar. Cari laki yang kaya tuh kakak. Lah pakai pembantu sah. Papa kami yohanai. Lah kalau dapat laki-laki kurang bagaimana? Ya sudah. Betes suruh dia sama masa saja tuh. Betes akan kuliah, lalu kerja, sukses. Jadi semperlu memasak, bisa catering. Adi ingat, ya selusa nih siang ada yang tak ketemu nasib. Marma masa itu memang Adi harus tahu. Ya selusa, mesti memasak yang terbaik para anak-anak yang laki. Kalau Adi yang memasak, Adi bisa tahu. Makanan mana yang sehat, memasak yang bersih. Lah beda pada itu, masakan itu salah satu bukti cinta paling besar para keluarga. Itu tugas yang mulia, Adi. Aduh kakak, kan belum kawing. Nanti saja jua. Hari-hari ini persiapan menu juga sana tuh. Latihan hidup sekali. Lihat kakak nih, kalau suka pulang kerja, lepas masuk rumah, main tua dan memasak di dapur, itu kakak paling bahagia. Uh, saya dapur sekali. Makanan itu sumber kebahagiaan. Salah satu faktor utama dalam keharmonisan sebuah keluarga. Memang mbak Tulai. Kalau dipikir-pikir, balik makanan terus, bikin uang cepat habis. Nah itu, uang kan bisa tabung. Balik keperluan mamasa di pasar. Bahan katong kirin tiap bulan dari kampung. Sehat, hemat, bebas dari pupuk kimia. Iya, sudah kakak. Kalau begitu makang dolo. Lah beta mau mamasa permakam malam sabantar. Pokoknya beta telepon mama per tanya resep abis ini. Adi, jangan lupa papedai, itu menu utama. Ancur beta. Apalagi papeda. Marka lo seng enak, bagaimana kakak? Coba dolo. Usaha sampai bisa. Karena kalau sutau mamasa, pasti bisa rasa. Rasa akan nikmat, rasa syukur, dan pasti rasa bangga. Siap, kakak. Sampai jumpa.